Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa saat mereka mendengar suara kesal itu. Apakah keluarga Yue menjadi gila kali ini? Jika keempat Kaisar Agung menyerangnya bersama-sama, bahkan jika dia menjadi Kaisar Agung, apa yang dapat dia lakukan? Lin Xuan mencibir, dia sama sekali tidak khawatir. Di langit, dua awan gelap menyatu dan membentuk gemuruh dahsyat dari jalan surga. Tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya di tengah guntur, jadi dia benar-benar aman. Namun, empat Kaisar Agung keluarga Yue memusatkan perhatian mereka pada Lin Xuan. Katanya, Nak, aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuh benda tua itu. Aku akan membunuh kalian semua. Orang-orang yang tidak relevan, minggirlah dari jalanku. Empat Kaisar Agung mendarat dan mengepung Lin Xuan. Siapa yang berani menyerangnya? Sueki datang ke sisi Lin Xuan dan berteriak dingin. Jadi kenapa kalau ada satu lagi? Kami memiliki kekuatan absolut. Orang-orang di sekitarnya saling berbincang. Anak ini pasti sudah mati. Ya, kedua orang jenius ini kemungkinan besar akan mati di sini. Tidak ada cara lain. Orang tua itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Suara keadilan yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Lin Xuan menatap langit dan tertawa. Hahaha, kamu, kamu ingin menyerangku. Kier menggabungkan Yin dan Yang miliknya. Sueki mengangguk. Pada saat berikutnya, mereka berdua menggunakan fisik super kuat mereka dan meninju dengan sembilan Yin dan sembilan Yang. Pemimpin klan mundur dengan cepat. Iblis tua keluarga Yue di belakangnya meraung marah. Dia ingin memperingatkan pemimpin klan, tetapi sudah terlambat. Setelah penggabungan sembilan Yin dan sembilan Yang, mereka menjadi sangat menakutkan. Mereka membuat pemimpin klan keluarga Yue terlempar hanya dengan satu pukulan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka terbelalak dan mereka sangat terkejut. Mereka melihat lubang berdarah besar muncul di langit. Berdiri di kehampaan, darah bulan yang mengerikan mewarnai sembilan surga. Setelah itu, hujan darah jatuh dari langit. Banyak orang ketakutan, apakah ketua klan keluarga Yue terluka. Kedua pemuda ini mampu melukai Kaisar Agung. Siapa mereka? Di gunung yang rusak di kejauhan, pemimpin klan keluarga Yue berdiri. Kiabadinya terus menyebar, dan baju besinya bersinar dengan cahaya dingin. Akan tetapi, salah satu sudut baju sirahnya sudah rusak. Tidak hanya itu, salah satu bahunya berlumuran darah. Lukanya telah terbuka, dan banyak tulang di dalamnya telah hancur. Dia benar-benar terluka hanya dengan satu pukulan. Tak termaafkan. Aku ingin kamu mati. Niat membunuh di matanya berubah menjadi cahaya pedang yang menggetarkan dan merobek kehampaan. Ketika Kaisar Agung mengamuk, banyak sekali orang yang bersujud di tanah. Cepat mundur, keluarga Yue sudah gila. Pertempuran besar berikutnya pasti akan setingkat dengan Armageddon. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Lin Suan Mencibir 9 YIN 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 9 Y kekuatan Yin dan Yang. Seolah-olah diagram alam siantian telah muncul dan menekan dengan kuat. Dengan suara ledakan keras, pemimpin klan Yue terlempar lagi. Ya Tuhan, ini benar-benar penindasan. Kalau ada yang bilang kalau ketua klan Yue pernah ceroboh sebelumnya, maka ketua klan Yue memang telah ceroboh. Akan tetapi, kali ini, tidak ada cara untuk menggunakan kecerobohan sebagai penjelasan. Hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan kedua pemuda ini telah melampaui seorang kaisar agung. Pemimpin klan, jangan bertindak gegabuh tanpa berpikir. Keduanya memiliki tubuh dewa. Mereka adalah tubuh ilahi sembilan Yin dan tubuh ilahi sembilan Yang, yang tidak lebih lemah dari tubuh ilahi sembilan Neterward. Suara iblis tua dari keluarga Yue terdengar. Banyak sekali orang yang gempar. Apa, tubuh ilahi lainnya? Fisik yang super kuat di bawah langit berbintang. Garis keturunan super yang jarang terlihat selama 10.000 tahun di seluruh dunia di alam semesta. Hari ini, tiga di antaranya muncul pada waktu yang sama. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Hari macam apa ini? Mereka sebenarnya cukup beruntung karena bertemu dengan tiga tubuh dewa dalam hidup mereka. Dua di antaranya adalah tubuh ilahi sembilan Yin dan tubuh ilahi sembilan Yang. Mustahil. Kaisar besar selatan meraung dengan gila. Adalah hal yang biasa bagi tubuh ilahi sembilan Yin untuk muncul. Namun, dia memiliki tubuh dewa sembilan Yang. Bagaimana dia bisa muncul di dunia sembilan Neter. Sembilan Neterward telah ditutup selama lebih dari satu juta tahun. Bagaimana dia berkultivasi hingga mencapai tahap kesuksesan besar. Semua orang menjadi gila. Sampai sekarang, mereka masih belum tahu bahwa Lin Suan datang dari luar. Karena menurut mereka, sembilan Neterward itu tertutup, dan orang dari luar tidak bisa masuk sama sekali. Kamu tidak bodoh, setidaknya kamu punya pengetahuan. Karena kamu tahu, dengan fisik kita, seharusnya kamu tahu bahwa kamu sama sekali bukan tandingannya jika kalian bersatu. Cepatlah pergi. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Berengsek. Pemimpin keluarga Yue sangat marah hingga muntah darah. Dia berkata, aku tidak sebanding dengannya, tapi bagaimana jika kita berempat bekerja sama. Aku tidak percaya kalau kamu bisa melawan empat kaisar agung. Pemimpin keluarga Yue melangkah maju. Tubuhnya yang hancur dengan cepat menyatu. Kemudian, semuanya sempurna seperti sebelumnya. Tiga kaisar besar lainnya juga bekerja sama dan maju bersama. Pertempuran besar akan segera terjadi. Pada saat ini, Lin Suan mendengus. Dia menebas dengan pedangnya, dan kekuatan jiwa pedang naga besar meledak. Di langit, seekor naga raksasa muncul. Kekuatan mengerikan itu memadat, dan tak terkalahkan. Senjata ekstrim di sekitarnya mulai bergoyang. Kekuatan macam apa ini? Orang-orang dari keluarga Yue tercengang. Dua keluarga lainnya juga gemetar ketakutan. Mereka merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Kaisar Agung Roh Selatan menatap ke langit. Lalu dia berkata, mengapa lukisan itu terlihat sangat mirip dengan lukisan yang tergantung di keluarga kita. Kaisar Agung Mistik Yin juga tersentak. Itu adalah pedang naga agung yang legendaris. Ya Tuhan, apakah aku buta? Pedang naga besar benar-benar muncul di sini. Mata mereka nyaris keluar dari rongganya. Pada saat ini, banyak sekali orang yang tercengang. Beberapa orang muda awalnya datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran pembuktian Dao. Mereka bingung, apa itu pedang naga besar? Mereka tidak dapat menahannya. Orang-orang ini masih sangat muda. Mereka tidak tahu tentang pertempuran sejuta tahun yang lalu. Namun, para kaisar Agung ini tahu. Meskipun mereka mungkin tidak lahir satu juta tahun lalu dan belum menjadi kaisar besar. Namun, begitu mereka menjadi raja bela diri, mereka akan memiliki pemahaman lebih baik tentang perang kuno. Mereka tahu bahwa dalam pertempuran itu, ada beberapa eksistensi yang sangat menakutkan yang tidak dapat mereka provokasi. Setelah melihatnya, mereka langsung berlutut. Salah satunya adalah pedang naga besar. Di keluarga Nanling, bahkan ada potret yang digambar oleh generasi pertama keluarga tersebut. Itulah potret pedang naga besar. Dalam potret itu, bumi di bawahnya hancur. Di atas kaisar Agung, langit retak, dan pedang ilahi bintang naga menembus sembilan langit. Kaisar-kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya bersujud menyembah. Sekarang, bayangan pedang di langit sangat mirip dengan potret yang ditinggalkan oleh generasi pertama keluarga tersebut. Oleh karena itu, kaisar Agung Nanling langsung melangkah keluar. Junior Nanling memberi salam kepada senior pedang naga agung. Junior Suanyin memberi salam kepada senior pedang naga agung. Kedua kaisar agung itu menundukkan kepala. Semua orang tercengang. Pada saat ini, bahkan anak-anak muda itu tidak tahu apa itu pedang naga besar. Akan tetapi, ketika mereka melihat para kaisar Agung membungkuk dengan penuh hormat, mereka tercengang. Siapakah yang dapat membuat kaisar Agung menundukkan kepala mereka? Jawabannya adalah tidak. Namun kini, ada sebilah pedang yang dapat membuat para kaisar Agung menundukkan kepala mereka yang mulia. Roh pedang naga besar kembali ke tangan Lin Suan. Lin Suan memegang pedang seperti dewa pedang. Dia berkata, aku adalah penerus pedang naga agung. Apakah kau masih berani bertarung denganku? Penerus pedang naga agung. Dia tidak hanya memiliki fisik langit berbintang yang super kuat, tetapi dia juga merupakan penerus pedang naga besar. Tidak heran dia begitu kuat. Dia tidak menjadi kaisar Agung, tetapi dia memiliki kekuatan tempur seperti kaisar Agung. Dia bahkan melampaui kaisar Agung biasa. Legenda pedang naga agung memang pantas dengan reputasinya. Jika dia menjadi kaisar Agung, dia bisa dengan mudah membunuh kita. Pada saat ini, kaisar besar kedua keluarga merasa ketakutan. Orang-orang dari keluarga Yue memiliki ekspresi yang sangat jelek. 6042 Wajah anggota keluarga Yue menjadi sangat jelek. Tubuh keempat kaisar besar sedikit gemetar. Mereka merasakan dingin di punggung mereka. Jutaan tahun yang lalu, keluarga Yue mereka tidak memilikinya. Namun, mereka juga telah mendengar apa yang terjadi saat itu. Presti sepedang naga agung telah lama mengakar kuat di hati mereka. Sekalipun mereka adalah kaisar Agung, mereka kini menghadapi musuh besar. Haruskah mereka tunduk? Setan tua Yue dan yang lainnya semua memandang keluarga itu. Wajah pemimpin keluarga itu dingin. Dia agung dan perkasa. Dia telah menjadi kaisar Agung seratus ribu tahun yang lalu. Selama seratus ribu tahun ini, dia tidak akan lagi menundukkan kepalanya. Jadi kenapa kalau dia adalah penerus pedang naga agung? Dia belum menjadi kaisar Agung. Dia belum bisa menggunakan kekuatan penuh pedang naga agung. Ini adalah kesempatan bagus. Jika kita bergabung untuk membunuhnya, keluarga Yue kita akan memiliki pedang naga besar. Pada saat itu, seluruh sembilan ketenangan akan diperintah oleh keluarga Yue kita. Mendengar ini, kaisar roh selatan dan yang lainnya semua tersentak. Apakah keluarga Yue sudah gila? Setan tua Yue dan yang lainnya juga menarik nafas dalam-dalam. Ini terlalu gila. Tapi kalau dipikir-pikir, itu benar-benar mungkin. Memanfaatkan fakta bahwa pihak lain belum menjadi kaisar Agung, ini adalah kesempatan besar. Baiklah, mari kita lakukan. Kaisar Besar Muntander mengangguk setuju. Aku tidak keberatan. Kaisar Agung cahaya bulan juga menggertakkan giginya. Kekayaan datang dari bahaya. Ini satu-satunya kesempatan mereka. Cahaya yang sangat mengerikan meledak dari keempat kaisar Agung. Mereka mengeluarkan senjata-senjata ekstrim mereka. Pemimpin keluarga Yue bahkan berkata, Bakar energi abadimu. Kita hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Kita tidak boleh gagal. Energi abadi dari keempatnya meledak. Energi kaisar Agung yang tak berujung melonjak ke segala arah. Semua orang menjadi gila pada saat ini. Lin Suan juga mengerutkan kening. Apakah mereka akan bertarung sampai mati? Dia mendengus dingin dan bersiap menggunakan kekuatan di dunia pedang untuk memulihkan sepenuhnya jiwa pedang Naga Agung. Pada saat yang sama, dia bersiap menggunakan enam jalan reinkarnasi untuk memanggil telapak tangan di lembah matahari. Dia akan memberi tahu pihak lain apa penyesalannya. Pertarungan itu akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan. Di kejauhan, cahaya yang teramat dingin melintas. Pada saat yang sama, ada aura kematian yang sangat menakutkan. Merasakan aura ini, para kaisar agung di sekitarnya semuanya gemetar ketakutan. Di bawahnya, hutan dan gunung yang tak berujung semuanya hancur. Beberapa penonton juga langsung berubah menjadi abu. Tidak bagus, lari cepat. Aura macam apa itu? Ini adalah aura kematian. Terlalu mengerikan. Siapa itu? Empat kaisar agung klan Yue juga merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka, seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh besar. Detik berikutnya, mereka melihat seekor ular tulang putih raksasa berputar-putar di langit. Di atas kepala ular itu berdiri sebuah sosok. Sosok itu seperti zombie. Dua nyala api dewa berkelap-kelip di matanya. Dia adalah seorang kaisar bela diri. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang kaisar bela diri yang telah berhasil mengolah dua api ilahi. Kekuatannya telah sepenuhnya melampaui mereka. Ini adalah seorang ahli. Semua orang bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Pemimpin keluarga Yue juga berkata, Salam, senior. Bagaimana aku harus memanggilmu? Apa yang dapat kami bantu? Meskipun mereka sangat sombong, mereka tidak berani bertindak kurang ajar di hadapan sosok-sosok seperti zombie. Orang-orang dari klan Nanling dan klan Suanyin juga sangat hormat. Akan tetapi, sosok seperti zombie itu sama sekali tidak memperdulikan mereka. Matanya tertuju pada Lin Suan. Katanya, Nak, akhirnya aku menemukanmu. Ikutlah denganku. Aku butuh bantuanmu. Semua orang tercengang. Kaisar bela diri dengan dua api ilahi ini benar-benar mengenal Lin Suan. Dan tampaknya mereka sangat akrab satu sama lain. Terutama kalimat terakhir, Aku butuh bantuanmu. Ya Tuhan, bahkan seorang ahli dengan dua api ilahi pun membutuhkan bantuannya. Banyak orang terkejut. Wajah pemimpin keluarga Yue berubah drastis. Jantung mereka berdebar kencang, tidak bagus. Mereka punya firasat buruk tentang ini. Benar saja, Lin Suan berkata, Aku tidak bisa pergi bersamamu karena mereka berencana membunuhku. Siapa yang begitu ceroboh? Sosok seperti zombie itu tidak lain adalah kaisar zombie yang diselamatkan Lin Suan. Setelah mendengar ini, dia langsung marah. Siapa yang begitu ceroboh? Siapa yang berani menyerang penyelamatku? Apa? Juru selamatku. Para kaisar besar di pihak berlawanan bahkan lebih gila. Ini tidak mungkin. Orang-orang dari keluarga Yue juga berteriak, Bagaimana mungkin seorang ahli dengan dua api ilahi membutuhkan bantuan orang lain? Itu kamu, kan? Kaisar zombie menoleh dan menatap pemimpin keluarga Yue. Pada saat berikutnya, dia menyerang dengan agresif. Ki kematian di tubuhnya terus mengembun seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa kematian. Tidak. Pemimpin keluarga Yue meraung. Keempat kaisar agung melawan bersama-sama, Tetapi mereka tetap terpental dalam sekejap. Langit runtuh dan bumi retak. Keempatnya memuntahkan darah dan retakan muncul di tubuh mereka. Kau ingin melawanku? Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kaisar zombie mengulurkan tangannya lagi. Tangan seperti zombie itu diarahkan ke pemimpin keluarga Yue Dan mencengkramnya dengan ganas. Tidak bagus. Wajah pemimpin keluarga Yue berubah drastis. Serangan sebelumnya telah melukai mereka. Menghadapi serangan kedua, dia tidak punya waktu untuk melawan sama sekali. Dia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan senjata ekstremnya dengan ganas. Akan tetapi, jurang pemisah antara kedua pihak itu sesungguhnya terlalu besar. Dalam sekejap, pemimpin keluarga Yue diselimuti oleh tangan ini. Semua tulang di tubuhnya patah, dan dia menjerit memilukan, Senior, tolong ampuni nyawaku. Dia segera memohon belas kasihan. Tiga kaisar agung lainnya juga tampak cemas. Mereka menatap Lin Suan dan berkata, Tuan muda, kami salah. Tolong ampuni nyawa kami. Kami bersedia membayar berapapun harganya. Nak, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kaisar zombie memandang Lin Suan. Mata semua orang juga menatap Lin Suan. Selama Lin Suan memberi perintah, kaisar agung ini mungkin akan hancur jiwa dan raganya. Pemimpin keluarga Yue juga berkata, Tuan muda, saya salah. Saya benar-benar salah. Tolong selamatkan nyawaku. Bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan nyawa kalian. Mendengar ini, pemimpin keluarga Yue menghela nafas lega. Namun pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut tajam. Karena Lin Suan berkata, Aku butuh kalian berempat, kaisar agung, untuk memperlihatkan kepadaku asal usul Ki Abadi kalian. Apa? Kaisar agung keluarga Yue menjadi gila. Asal usul Ki Abadi adalah rahasia paling mendasar mereka. Bagaimana mereka bisa memberikannya dengan mudah? Jika kau tidak mau, maka aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa membiarkanmu masuk neraka. Keluarga Yue-mu telah diwariskan selama ratusan ribu tahun. Kau tidak ingin keluargamu hancur, kan? Itu adalah ancaman, dan ancaman yang sangat langsung. Akan tetapi, siapakah yang menyuruhnya menjadi begitu kuat, sedangkan dia mengenal seorang elit dengan dua api ilahi. Pemimpin keluarga Yue tidak punya pilihan lain selain berkata, Baiklah, kami bersedia mengeluarkan asal usul artefak Abadi. Sangat bagus. Lin Suan mengangkat sudut mulutnya. Ia menatap Kaisar zombie dan berkata, Senior, tolong lindungi aku. Aku ingin segera melihat asal usul Ki Abadi dari mereka berempat. Tidak masalah. Kaisar zombie melambaikan tangannya dan melemparkan pemimpin keluarga Yue ke samping. Katanya, di hadapanku, mereka tidak berani berbuat kejam. Empat Kaisar agung keluarga Yue tidak punya pilihan selain datang di depan Lin Suan. Ki Abadi di tubuh mereka muncul dan melayang di udara. Ki Abadi ini sangat misterius. Itu adalah kekuatan mereka yang paling mendasar. Terbentuk setelah mereka mengalami kesengsaraan Guntur Dao Surgawi. Setiap Hlai Ki Abadi mengandung jumlah kekuatan yang berbeda. Ini adalah rahasia terbesar mereka. Tetapi sekarang, mereka ingin orang lain melihatnya dengan saksama. Kaisar agung cahaya bulan mendengus dingin di dalam hatinya, kamu masih sangat muda dan bahkan bukan seorang Kaisar agung. Bisakah kamu memahaminya? Semua Kaisar agung ini memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Benih Ki Abadi di mata kirinya melonjak, dan rinegan di mata kanannya mekar. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus baginya. 6043 Lin Suan memiliki benih api ilahi dan benih Ki Abadi. Budidaya benih api ilahi berjalan lancar. Terlebih lagi, dia merasa bahwa dalam kondisinya saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi Kaisar agung dengan benih api ilahi. Namun, akan sulit baginya untuk mengolah benih Ki Abadi. Oleh karena itu, Lin Suan fokus pada budidaya benih Ki Abadi. Sebelumnya, Lin Suan telah memperoleh beberapa fragment Ki Abadi. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk melihat Ki Abadi dari empat Kaisar agung. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga baginya. Dia menggunakan mata rinegan secara ekstrim dan menyelimuti empat aliran Ki Abadi. Mata ini sangat misterius, dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Keempat Kaisar agung terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Lin Suan tidak akan bisa memahaminya. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki mata yang begitu misterius. Mungkin pihak lain benar-benar dapat melihat sumbernya. Jadi begitulah adanya. Sungguh ajaib. Lin Suan terkejut. Meskipun Ki Abadi tampak sederhana, namun sebenarnya sangat rumit. Namun, bagian dalamnya sangat rumit dan jauh lebih misterius daripada grid dao sebelumnya. Untuk sesaat, Lin Suan berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah dia sedang menatap kosong. Kaisar mayat menyipitkan matanya dan berpikir, kapan ini akan berakhir. Sueki berkata, senior, tidak ada gunanya merasa cemas. Orang yang telah mencapai dao adalah teman kita. Kita harus menunggu sampai dia mencapai dao dan tidak lagi dalam bahaya. Baru setelah itu suami kita akan pergi bersamamu. Mendengar ini, kaisar mayat juga tercengang. Pada saat berikutnya, dia melihat ke depan dan menyipitkan matanya. Oh, apakah itu orang dari keluarga Xia? Dia memiliki tubuh sembilan dunia bawah. Pada saat ini, fisik Xia Jiu Yu sepenuhnya terungkap. Energi sembilan dunia bawah yang kuat mengelilinginya. Ia membentuk segala macam hukum untuk menahan guntur dao surgawi. Untungnya, Lin Suan telah memberitahunya bahwa Xia Jiu Yu dan keluarga Xia tidak berhubungan baik. Jika tidak, kaisar mayat pasti sudah bergerak untuk melenyapkan pihak lain. Begitu tubuh sembilan dunia bawah ini mencapai dao dan menjadi kaisar agung, kekuatannya akan sangat dahsyat. Dia akan jauh lebih kuat daripada kaisar agung biasa. Yang lebih penting, Raja Sepuluh Mahkota telah menguatkan daonya. Prospek masa depannya tidak terbatas. Namun, dengan pengingat Lin Suan, kaisar mayat tahu bahwa orang ini akan menjadi sakit kepala besar bagi keluarga Xia. Kaisar agung membuktikan daonya dan melawan petir dao surgawi. Proses ini tidak akan singkat. Bisa sesingkat-singkatnya beberapa bulan, atau sepanjang beberapa tahun. Dengan demikian, Lin Suan punya banyak waktu untuk memahami empat aliran Ki Abadi. Empat kaisar besar klan Yue berdiri di sana, tidak berani bergerak. Perasaan ini sangat suram. Tak perlu dikatakan lagi, mereka akan menjadi bahan tertawaan di sembilan dunia bawah. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Petir dao surgawi terus berlanjut, dan Xia Jiuyu masih menolaknya. Lin Suan juga sedang bermeditasi. Setahun berlalu, dua tahun telah berlalu, para penonton dari jauh sudah pergi semua. Lebih banyak orang harus datang. Mereka hanya menunggu hasil akhir. Kemungkinan besar, orang di depannya tidak dalam bahaya. Lagi pula, tidak ada kaisar di sekitarnya yang berani bergerak. Akan tetapi, mereka tidak tahu seberapa kuat dia nantinya setelah menguatkan daonya. Tiga bulan kemudian, Xia Jiuyu meraung. Energi tak terbatas dari sembilan langit dan sepuluh bumi berkumpul di tubuhnya. Kemudian, api itu berubah menjadi bola api hitam yang mengelilinginya. Informasi tentang tubuh Xia Jiangyu terus meningkat, mencapai ketinggian baru. Ini adalah aura seorang kaisar agung. Aura mengerikan seorang kaisar agung menyebar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Dia adalah penguasa dunia. Dia telah berhasil. Sueki sangat gembira melihat ini. Jiwa sembilan dunia bawah juga berseru, dia benar-benar melakukannya. Kakek. Xia Xingchen berseru. Butian dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Dua tahun tiga bulan bukanlah waktu yang mudah. Inikah kekuatan seorang kaisar agung? Apakah ini api ilahi yang sebenarnya? Xia Jiuyu mengepalkan tangannya. Dia begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Setelah menunggu bertahun-tahun, dia akhirnya berhasil maju dan menjadi kaisar agung. Dia meninju dan menendang ke langit. Setiap serangannya mengandung kekuatan api ilahi. Para kaisar agung di bawah tercengang. Kaisar agung roh selatan dan kaisar agung yin mistik berseru. Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja mencapai daunnya. Mengapa mereka merasa kekuatannya telah melampaui mereka? Ini adalah kekuatan dari Raja Sepuluh Mahkota. Kekuatan itu terlalu mengerikan setelah mencapai daunnya. Orang-orang dari keluarga Yue juga gemetar karena putus asa. Yue Tian Cheng telah pulih dalam dua tahun terakhir. Namun, kekuatannya belum pulih ke puncaknya. Dia hanya seorang kaisar agung. Pada saat ini, ketika dia merasakan kejadian ini, dia batuk seteguk darah lama. Dia sangat marah hingga pingsan lagi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam keadaan normal, dialah yang harus menunjukkan kehebatannya dan menaklukkan dunia. Namun sekarang, dia hanya bisa menjadi penonton. Yang lebih buruk adalah dia telah merusak fondasi garis keturunannya saat dia bertarung dengan nyawanya. Dia mungkin tidak memiliki harapan untuk menjadi kaisar agung dalam kehidupan ini. Tidak ada harapan. Bagi seorang seniman bela diri, ini adalah keputus asaan. Xia Jiuyu turun dari langit, menyingkirkan hukum nomologi dan api ilahi yang memenuhi langit, lalu datang ke sisi Lin Xuan. Dia tercengang. Lin Gong Xi. Dia melihat Lin Xuan tampaknya sedang mendapat pencerahan. Sue Ki memberinya penjelasan sederhana. Xia Jiuyu juga mengerutkan kening. Apakah Lin Gong Xi benar-benar ingin menempuh jalan itu? Dia tahu bahwa Lin Xuan ingin menapaki jalan ilahi dan jalan abadi bersama-sama. Jika saatnya tiba, akan sepuluh kali lebih sulit bagi Lin Xuan untuk menjadi kaisar agung. Dia bertanya-tanya apakah Lin Xuan dapat berhasil. Setelah tiga bulan berikutnya, Lin Xuan memejamkan matanya. Beberapa hari kemudian, dia menghembuskan napas. Dia berkata, sudah saatnya. Eh, Pak Tua Xia, kau sudah menjadi kaisar agung. Aura yang sangat kuat. Lin Xuan melihat Xia Jiuyu di sampingnya dan berseru. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa aura Xia Jiuyu terlalu kuat, lebih mengerikan daripada kaisar agung lainnya di sekitarnya. Seperti yang diharapkan dari Raja Mahkota XIV, tidak heran banyak orang takut pada Raja Mahkota X. Begitu Raja X Mahkota berhasil maju dan menjadi kaisar agung, ia akan mampu mengejar ketertinggalan dari yang lain. Tuan Muda, bisakah Anda membiarkan kami pergi sekarang? Kepala keluarga Yue bertanya dengan lembut. Sekarang, dia tidak berani melawannya sama sekali. Belum lagi kaisar mayat dengan dua api ilahi, bahkan Lin Sueki dan Xia Jiuyu sudah cukup untuk menyapu mereka. Lin Xuan memandang empat kaisar agung keluarga Yue. Dia tersenyum, Ki Abadi Anda sangat membantu saya, jadi saya bisa membiarkan Anda pergi. Kali ini, setelah dua setengah tahun menonton, Lin Xuan merasakannya secara mendalam. Jadi seperti inilah Ki Abadi itu. Tampaknya di masa depan, jalannya dalam mengolah Ki Abadi akan jauh lebih lancar. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Senior. Para kaisar besar keluarga Yue segera membungkuk dan pergi seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Kali ini, mereka benar-benar kena masalah. Ayo kita pergi ke tempat lain untuk bicara. Lin Xuan dan yang lainnya naik ke udara dan pergi bersama kaisar mayat. Ketika mereka sampai di pegunungan yang tenang, Lin Xuan bertanya, Senior, mengapa Anda kembali? Kamu butuh bantuanku untuk hal apa? Ini tentang keluarga sia. Berbicara tentang ini, kaisar mayat mendengus, semuanya berjalan dengan baik. Namun kemudian, aku mengetahui bahwa keluarga sia tidak melakukan apapun kepadaku. Mereka tidak muncul karena mereka menemukan tempat yang bagus. Sekarang, banyak ahli keluarga sia yang menguraikan tempat itu. Konon tempat itu sangat membantu kekuatan seorang kaisar agung. Jadi, saya ingin kamu membantu saya pergi ke tempat itu. Biarkan aku pulih hingga ke puncakku. Saya bahkan mungkin bisa meningkatkannya lebih jauh. 6.044 Sejak pertempuran besar terakhir, sembilan ketenangan telah ditutup selama lebih dari satu juta tahun. Selama jutaan tahun ini, ia tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Sembilan ketenangan berisi aura dingin yang tak terhitung jumlahnya. Dalam jutaan tahun ini, banyak tempat ajaib terbentuk. Di antara mereka ada suatu tempat yang disebut dengan pemakaman tulang. Tempat ini merupakan medan pertempuran kuno tempat terjadinya pertempuran besar lebih dari satu juta tahun yang lalu. Dulu, banyak ahli yang gugur di sini. Kemudian, setelah sejuta tahun, tempat ini berubah menjadi hutan. Di hutan, ada pohon-pohon gelap. Dari waktu ke waktu, tulang beberapa ahli dapat digali dari tanah. Ada juga beberapa cincin pegangan yang rusak, semua jenis senjata yang retak, dan harta karun surga dan bumi. Ada banyak binatang iblis di pemakaman tulang ini. Selain itu, tempat ini juga merupakan tempat yang disukai banyak kultifator. Karena di sini, seseorang mungkin cukup beruntung untuk menemukan harta karun. Tentu saja, semua ini berbicara tentang Bon Burial Ground. Di luar, sangat sedikit orang yang bisa masuk. Karena mereka yang masuk memiliki peluang bertahan hidup yang kecil. Di dalam Bon Burial Ground terdapat tanah terlarang kematian. Pada saat itu, ada sekelompok orang yang menuju ke pemakaman tulang. Orang-orang ini adalah Lin Suan dan lainnya. Lin Suan mengikuti Kaisar Mayat ke sini. Sepanjang perjalanan, Kaisar Mayat juga memberitahu mereka beberapa hal, yang membuat mereka mengerti bahwa ada tempat yang luar biasa di tempat pemakaman. Itu berisi kekuatan misterius yang dapat memungkinkan Kaisar Agung untuk menerobos lagi. Namun, tempat itu sangat berbahaya. Kaisar Mayat tidak bisa masuk sendirian. Dia memikirkan Lin Suan. Lin Suan adalah penerus Pedang Naga Agung dan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Mungkin, dengan kekuatan Pedang Naga Agung, dia bisa memasuki tempat itu. Semua orang, berhati-hatilah. Ada banyak binatang iblis di sini, tetapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, ada satu binatang iblis yang tidak boleh diganggu. Binatang itu sangat menakutkan. Binatang iblis apa? Lin Suan terkejut. Itu benar-benar dapat membuat Kaisar Agung dengan dua api ilahi begitu takut. Itu adalah Naga Obor. Setelah mendengar ini, semua orang juga terkejut. Naga pada awalnya adalah garis keturunan dan keberadaan yang sangat menakutkan. Naga Obor adalah naga yang suka tinggal di tempat gelap. Terlebih lagi, Naga Obor ini juga telah mengolah dua untai kiabadi. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Di tempat ini, pihak lain adalah Raja, Agung dan Perkasa. Bahkan Kaisar Mayat tidak mau menyinggung pihak lain. Namun, tidak ada yang perlu terlalu khawatir. Zulong biasanya akan tidur nyenyak untuk berkultivasi dalam keadaan normal. Selama itu bukan pertempuran yang sangat mengguncang dunia, kita tidak perlu khawatir. Sewaktu mereka berbicara, mereka menekan aura mereka. Beberapa binatang iblis yang mereka temui sepanjang jalan langsung dibunuh oleh mereka. Barisan orang-orang ini sungguh mengerikan. Ada empat Kaisar Agung, dan salah satunya memiliki dua api ilahi. Karena itu, tak seorang pun dapat menghalangi jalannya. Akhirnya, mereka memasuki kedalaman negeri tulang. Kaisar Mayat menghela nafas lega dan berkata, kita beruntung tidak bertemu naga obor kali ini. Mereka terus berjalan maju, dan tak lama kemudian, mereka berhenti. Mereka mendapati ada suatu sosok tergeletak di hadapan mereka. Darah itu bahkan menyatu menjadi lautan darah yang mengeluarkan suara gemuruh. Ternyata itu adalah binatang iblis. Tubuhnya sangat besar, panjangnya lebih dari 500 meter. Tubuhnya ditutupi sisik-sisik hitam yang amat menakutkan, membuatnya tampak menyeramkan. Dilihat dari penampakannya, itu seharusnya badak. Terlebih lagi, itu adalah badak yang telah mencapai tingkat kuasa Kaisar. Keberadaan seperti itu memiliki kekuatan tak terbatas. Namun sekarang, tubuhnya terbelah dua oleh pedang seseorang. Tampaknya tubuhnya terbunuh hanya dengan satu gerakan. Sungguh teknik pedang yang mengerikan. Apakah sudah ada orang di sini? Sueki meliriknya dan berkata sambil mengerutkan kening. Kaisar mayat juga mengerutkan kening, sepertinya itu adalah seseorang dari keluarga Xia. Aku juga mengikuti keluarga Xia dan menemukan tempat ini. Mendengar ini, Xia Jiuyu berjalan mendekat dan dengan hati-hati merasakannya. Dia berkata, Dari teknik pedang ini, aku memang bisa merasakan jejak aura garis keturunan. Seharusnya dia berasal dari keluarga Xia, dan seharusnya dia adalah seseorang yang berada di level Kaisar Agung. Ayo, ayo percepat. Selanjutnya, sekelompok orang itu bergerak maju dengan cepat. Namun, tak lama kemudian, mereka bertemu dengan binatang iblis lain. Binatang itu juga berada di level Kaisar Semu, dan binatang itu terbelah dua oleh pedang seseorang. Dalam waktu singkat, mereka bertemu dengan tiga binatang iblis lainnya. Tampaknya orang yang datang itu ada di depan mereka. Semuanya, hati-hati. Lin Xuan mengingatkan mereka. Bagaimanapun juga, keluarga Xia adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada keluarga Yue. Ini adalah keluarga yang telah ada selama lebih dari satu juta tahun. Kekuatan dan fondasinya sangat kuat. Kelompok itu kembali mempercepat langkahnya. Akhirnya, mereka tiba di tempat yang lebih dalam. Ada sebuah danau di sini. Danau itu adalah danau terbesar. Danau itu sebesar kota kuno. Permukaan danau itu tenang, tanpa riak apapun. Itu seperti safir yang tertanam di bumi. Saya bisa merasakan aura yang tidak biasa. Ketika Sueki menatap danau, dia mengerutkan kening dalam. Kaisar mayat berkata, Kau benar. Harta karun yang kusebutkan ada di danau ini. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat pergi. Ayo cepat rebut harta karun itu dan pergi. Kata jiwa sembilan neter. Kaisar mayat meliriknya dan berkata, Semut kecil, kamu terlalu naif. Sambil berbicara, Kaisar mayat melambaikan tangannya dan menangkap binatang iblis dari jauh. Binatang iblis ini juga berada di level Kaisar Semu. Pada saat ini, ia gemetar ketakutan. Kaisar mayat melemparkan binatang iblis ini ke dalam danau. Dengan bunyi cipratan, binatang itu menyelam ke dalam danau dan langsung tenggelam ke dasar. Lin Suan dan yang lainnya tiba di dekat danau dan melihat ke bawah. Kemudian, mereka semua menghirup udara dingin. Meskipun binatang iblis tingkat kuasa Kaisar tidak sekuat mereka, namun tetap saja ia sangat kuat dan mengerikan. Kalau bicara logika, jangankan jatuh ke danau, kalaupun jatuh ke jurang alam semesta, seharusnya bisa merangkak keluar. Namun, setelah binatang iblis ini jatuh ke dalam danau, ia tidak melawan sama sekali. Seolah-olah hukum di tubuhnya langsung padam. Kemudian, binatang iblis itu tenggelam ke dasar danau dan menghilang. Itu sungguh menakutkan. Jiwa Sembilan Neter gemetar ketakutan. Kalau saja dia melompat ke danau sekarang, kemungkinan besar dia sudah mati. Danau yang aneh. Sueki melambaikan tangannya dan Sembilan Es Misterius Yin muncul. Dia ingin membekukan danau. Namun, saat kekuatan esnya memasuki danau, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada reaksi sama sekali. Ini tidak mungkin, kan? Sueki benar-benar tercengang. Dia memiliki tubuh Sembilan Yin. Seberapa kuat dan mengerikannya dia, tidak ada yang tidak bisa dia bekukan. Tanpa diduga, danau ini tidak membentuk es. Tidak hanya itu. Sia Jiwi juga mencoba. Dia memukul dengan telapak tangannya, lalu telapak tangan yang mengerikan itu pun memasuki danau. Namun, begitu ia memasuki danau, ia merasa hukum-hukumnya langsung lenyap. Aneh sekali. Sia Jiwi juga terkejut, dia menghirup udara dingin. Meskipun dia baru saja menjadi Kaisar Agung, dia adalah Kaisar Agung yang telah menjadi Raja Sepuluh Mahkota. Kekuatannya sangat dahsyat. Namun, sekarang, hal itu membuat rambutnya berdiri tegak. Kaisar mayat berkata, kalian semua telah melihatnya. Danau ini sangat aneh. Bahkan jika kekuatan setingkat Kaisar Agung memasukinya, itu tidak akan ada gunanya. Jadi, sampai sekarang, tidak ada yang dapat saya lakukan. Keluarga Sia juga tidak berdaya. Wah, kamu memiliki kekuatan pedang naga agung. Kekuatan itu tak terkalahkan. Cobalah. Bisakah energi pedangmu memasuki danau? Mendengar hal ini. Sueki dan yang lainnya juga memandang Lin Suan. 6.045 Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan mengeluarkan energi pedang berbentuk naga. Ia terbang ke dalam danau. Kali ini, akhirnya ada riak. Hebat, itu memang berguna. Seperti yang diharapkan dari jiwa pedang naga agung. Kaisar mayat dan yang lainnya merasa gembira. Namun, alis Lin Suan berkerut erat. Alasannya adalah karena dia merasakan aura pedang berbentuk naga telah terbang ke dalam danau. Dia merasakan suatu kekuatan yang sangat misterius menekannya. Seolah-olah memasuki rawa dan tidak bisa bergerak lagi. Lin Suan mendengus dingin dan terus mengerahkan lebih banyak kekuatan ke dalam danau. Energi pedang itu tampaknya telah berubah menjadi seekor naga suci, memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya saat terus menyerang. Namun, setelah bepergian beberapa waktu, ia menghilang sepenuhnya. Hem. Lin Suan berdiri, mengerutkan kening. Suamiku, bagaimana kabarnya? Sueki bertanya. Kaisar mayat juga berkata, wah, bisakah kamu melakukannya? Kami akan memberimu semua kekuatan kami dan mengaktifkan jiwa pedang naga agung. Lin Suan menggelengkan kepalanya, sayangnya tidak. Aku baru saja mencobanya, tetapi danau ini tidak berdasar. Bahkan jika kita menyerang bersama, aku khawatir kita hanya dapat membelah sebagian ruang. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kita harus mencari tahu apa yang aneh dari danau ini. Sejujurnya, Lin Suan sangat terkejut. Jiwa pedang naga agung tak terkalahkan dan sukses. Jarang sekali ada kekuatan yang mampu menahannya. Tetapi sekarang, ada seseorang di danau ini yang dapat menekan kekuatan jiwa pedang naga agung. Tentu saja, Lin Suan merasa dia masih belum cukup kuat. Bagaimanapun, jiwa pedang naga agung pada puncaknya saat itu mengejutkan seluruh dunia bawah kesembilan. Meski begitu, itu tetap sangat mengejutkan. Setidaknya untuk tingkat kaisar agung, danau ini memiliki penindasan yang absolut. Kakak, medan di sini aneh sekali. Pada saat ini, Butian berbicara. Lin Suan tercengang. Kaisar mayat juga berkata, kamu masih anak kecil. Apa yang kamu tahu? Di mata kaisar mayat, kultifasi Butian sangat tinggi. Namun, dia seperti seekor semut kecil. Namun, Lin Suan berkata, senior, jangan remehkan dia. Dia cucu dari guru surgawi. Mungkin dia tahu sesuatu tentang itu. Oh, guru surgawi. Kaisar mayat menatap kosong sejenak sebelum matanya berbinar. Bahkan cara dia memandang Butian telah berubah. Sang guru surgawi tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan transen dan dunia. Kekuatannya sangat menakutkan dan misterius. Akan tetapi, sejauh pengetahuan saya, tidak ada guru surgawi yang muncul di ketenangan kesembilan selama puluhan ribu tahun. Keturunan dari Celestial Master yang manakah dia? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kami juga tidak tahu. Dia menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Guru surgawi itu tampaknya tidak stabil secara mental. Lebih jauh lagi, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya dan menguasainya. Kaisar mayat menghela nafas, para master surgawi sangat menakutkan. Hanya sedikit orang yang dapat melawan mereka pada level yang sama. Faktanya, dia bahkan dapat melawan banyak petarung hebat yang levelnya sama sendirian. Namun, ada harga yang harus dibayar. Dikatakan bahwa pada tahun-tahun terakhir kehidupan sang guru surgawi, rambut merah akan tumbuh di tubuhnya. Ia berubah menjadi monster yang bukan manusia maupun hantu. Siapa sangka legenda itu benar adanya? Siapakah dalang di balik ini? Kaisar mayat juga tidak tahu. Mungkin tidak ada orang lain yang tahu. Anak kecil, lihatlah tempat ini. Apa yang berbeda dari tempat ini? Kaisar mayat memandang Bu Tian. Lin Suan juga berkata, jangan gugup. Ceritakan kepada kami sebanyak yang kamu tahu. Tidak ada yang akan menyalahkanmu jika kamu salah. Bu Tian menganggup, dan wajah mungilnya sedikit rileks. Kemudian, ia mulai berjalan mengelilingi danau. Xia Xingchen juga penasaran, dia pun mengikutinya. Hei, apa yang kamu temukan? Beri tahu saya. Setelah mengelilingi seluruh danau, Bu Tian berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kakak, ada susunan di danau ini. Dan susunan itu sangat mengerikan. Susunan. Lin Suan terkejut. Yang lainnya juga terkejut. Mereka semua adalah Kaisar Agung. Akan tetapi, mereka tidak menemukan keberadaan arrai tersebut. Dari sini dapat dibayangkan betapa mengerikannya formasi roh itu. Kaisar mayat bertanya, apakah benar-benar ada susunan? Benhuang juga tidak menemukannya. Lin Suan membuka rinegannya, tetapi dia juga sudah kehabisan akal. Bukankah formasi ini agak terlalu menyeramkan? Bu Tian berkata, saya juga telah mengolah kitab-kitab arcane. Saat saya masih kecil, kakek saya pernah bercerita kepada saya bahwa beberapa susunan bintang terbentuk secara alami dan sangat mengerikan. Bagi beberapa master formasi yang kuat, mereka akan mampu membuat perubahan kecil pada formasi yang terbentuk secara alami tersebut untuk menjadikannya lebih menakutkan dan misterius. Memang ada arrai di sini. Namun saya tidak tahu apakah itu alami atau dimodifikasi oleh seseorang. Kalau saja kakekku ada di sini, dia pasti tahu. Berbicara tentang ini, ekspresi Bu Tian menjadi sedikit muram. Dia tidak tahu bagaimana keadaan kakeknya. Lin Suan menepuk pundaknya dan berkata, jangan khawatir, kakekmu akan baik-baik saja. Lagi pula, Anda sudah sangat luar biasa. Begitu banyak kaisar agung yang tidak menemukan susunan itu, tetapi Anda dapat menemukannya sekilas. Anda pasti akan menjadi guru Tao yang hebat di masa depan. Benarkah itu? Bu Tian mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi kegembiraan. Xia Jiuyu di sebelahnya berkata, jika itu adalah susunan alam, hanya dapat dikatakan bahwa danau ini adalah ciptaan langit dan bumi. Itu sangat misterius. Namun, jika itu adalah formasi roh yang telah dimodifikasi oleh seseorang, maka orang itu akan terlalu menakutkan. Kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh seorang guru Tao. Apa sebenarnya yang ada di sini? Ada suatu kelompok yang lebih kuat dari para kaisar agung. Rahasia apa yang tersembunyi di danau ini? Semua orang memiliki keraguan dalam hatinya. Mengetahui bahwa itu adalah sebuah susunan, mereka mulai mengelilingi danau itu dan mulai mempelajarinya. Apakah ada petunjuk? Lin Suan juga menggunakan rinegannya dengan seluruh kekuatannya. Salah satu matanya bersinar dengan cahaya, menyelimuti seluruh danau. Awalnya, tidak ada apa-apa. Namun, setelah memandanginya beberapa saat, dia jelas merasakan jiwanya terguncang, seperti ada sesuatu yang menyedotnya. Hal ini membuatnya takut. Apa yang sedang terjadi? Pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam danau, dan cahaya di sekitarnya langsung menjadi gelap. Apa-apaan? Meskipun Lin Suan memiliki kekuatan tempur bak kaisar agung dan telah mengalami ratusan pertempuran, dia tetap saja merasa terkejut. Tetapi saat ini, rambutnya berdiri tegak. Kita harus tahu bahwa danau ini dapat memadamkan semua kekuasaan seorang kaisar agung. Bahkan jiwa pedang naga agung tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya di sini. Namun, Lin Suan menemukan bahwa jiwanya dapat berenang di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Seharusnya tidak. Bahkan energi pedang hukum pun menghilang di dalam. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Namun, jiwanya bisa berenang di dalamnya. Sungguh luar biasa. Mungkinkah karena kekuatan enam jalan reinkarnasi? Suamiku, ada apa denganmu? Suami. Pada saat ini, Sueki mulai gemetar. Tubuh Lin Suan, dan suara cemas terdengar. Lin Suan merasa jiwanya hendak menghilang di danau. Pada saat berikutnya, dia kembali sadar. Tubuhnya bergetar, dan dia menoleh untuk melihat. Ada apa? Suamiku, apa yang sedang terjadi padamu saat ini? Mengapa kamu tidak menjawab saat aku menelponmu? Dan mengapa rineganmu redup tadi? Apakah itu benar-benar rinegan? Lin Suan tercengang. Baru saja jiwanya memasuki danau bersama dengan rinegannya. Mungkinkah kekuatan enam jalan reinkarnasi dapat menghancurkan susunan ini? Lin Suan terlalu terkejut. Namun, dia masih belum yakin. Dia berkata, saya baru saja menjelajahi danau, dan saya tidak memperhatikan hal lain. Apa yang terjadi? Sueki berkata, ada suara pertempuran di sana. Selain itu, ini adalah pertempuran antara kaisar-kaisar besar. Apakah Anda ingin pergi ke sana dan melihatnya? 6046. Lin Suan tidak yakin apa yang terjadi ketika jiwanya memasuki danau. Apakah dia benar-benar masuk? Atau itu hanya ilusi? Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bertanya pada Sueki, apa yang terjadi? Sueki menunjuk ke kejauhan dan berkata, ada pertempuran antara kaisar besar. Lin Suan merasakannya dan kemudian mengerutkan kening. Pertempuran yang mengerikan, dan ada lebih dari satu kaisar agung. Mari kita pergi dan melihatnya. Mereka menyembunyikan aura mereka dan diam-diam menyatu ke dalam kehampaan. Lalu, mereka terbang mendekat. Tak lama kemudian, mereka melihat bahwa memang ada pertempuran di depan mereka. Kedua belah pihak adalah kaisar agung. Namun, mereka mengendalikan hukum ki abadi dalam tubuh mereka dengan sangat baik. Mereka hanya mencakup wilayah kecil dan tidak memperluasnya. Salah satu tokoh dalam pertempuran itu sebenarnya adalah seekor naga. Sisik biru naga itu memancarkan cahaya dingin. Ada dua helai ki abadi di sekitar tubuh naga itu. Itu tampak seperti naga abadi dari surga ke-9, yang mengejutkan Lin Suan dan yang lainnya. Setelah kaisar mayat melihatnya, dia berkata, dia adalah naga obor yang aku sebutkan. Orang-orang di seberangnya seharusnya dari keluarga Yue. Mereka tidak menyangka akan bertemu naga obor. Mereka kurang beruntung. Naga obor sedang menghadapi sekelompok yang berjumlah sekitar selusin orang. Pemimpinnya adalah seorang pria tua jangkung, yang juga memiliki dua untai ki abadi. Di sampingnya adalah seorang kaisar agung setengah bayar dengan seuntai ki abadi. Sosok-sosok di belakangnya semuanya adalah kaisar kuasi. Pada saat ini, mereka semua dalam keadaan waspada tinggi. Naga obor mendengus. Kalian orang-orang keluarga sia benar-benar ceroboh. Kenapa kalian ke sini lagi? Rekan taois, Anda telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, tetapi Anda masih belum bisa masuk. Bekerja sama dengan keluarga sia. Kita punya cara untuk masuk ke danau itu. Jika Dewa Bumimu bisa keluar, hal itu mungkin saja terjadi. Tetapi jutaan tahun yang lalu, Dewa Bumimu terluka parah dan masih tertidur lelap. Dari mana keluarga sia mendapatkan kekuatan untuk masuk? Itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu menutup mata. Saat kami masuk, kami akan memberimu sebagian harta karun itu. Bagaimana menurutmu? Naga obor berpikir sejenak dan berkata, Baiklah, aku akan mempercayai keluarga sia lagi. Lagi pula, fondasi keluarga sia luar biasa. Mungkin orang-orang ini benar-benar punya cara. Setelah berkata demikian, sosok naga obor itu berkelebat, berubah menjadi tanah, lalu menghilang. Pada saat berikutnya, terdengar suara gemuruh. Dari apa yang terlihat, Zulong seharusnya telah memasuki pengasingan dan mulai berkultivasi. Setelah beberapa waktu, ketika keluarga sia datang lagi, dia akan bangun. Hebat, orang ini akhirnya pergi. Para raja bela diri dengan dua gumpalan kiabadi menyeringai. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya. Pria ini adalah ahli tingkat atas dari klansia, bernama Siakuangsyah. Pada saat itu, dia terbang menuju danau bersama anak buahnya. Oh tidak, mereka datang. Mari kita singkirkan mereka. Kaisar mayat dan yang lainnya segera mundur, masih menyembunyikan aura mereka. Siakuangsyah membawa orang-orangnya ke tepi danau dan mendarat. Mata mereka berkedip-kedip. Banyak orang memegang bendera berwarna darah di tangan mereka, dan mereka meletakkannya di tepi danau membentuk lingkaran. Bendera-bendera berwarna darah itu berkibar dengan cahaya misterius, dan ada hukum-hukum yang tergantung di sana. Dalam sekejap, seluruh danau mengeluarkan cahaya misterius dan ilusi suatu formasi muncul di sekelilingnya. Benar-benar ada suatu formasi. Lin Suan dan lainnya, yang bersembunyi dalam kegelapan, berseru setelah melihatnya. Mereka tidak menyangka klansia juga mengetahui keberadaan formasi itu. Itu tidak sederhana. Kakek, apakah mereka dari klansia? Sia Singchen menatap ke depan dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Sia Kuang Xia, yang berada di depan, mengerutkan kening. Dia menoleh dan berteriak dingin, Siapa di sana? Keluarlah dari sini. Mendengar ini, semua tokoh penting keluarga Sia bergerak dan mengumpulkan semua bendera berwarna darah. Lalu, mereka mengeluarkan pedang dan golok mereka, dan hukum-hukum di tubuh mereka pun meletus, seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh besar. Apakah naga obor itu kembali? Huff, sepertinya kita ketahuan. Ayo kita keluar. Tanpa naga obor, kaisar mayat tidak takut pada klansia. Sosoknya melintas, dan dia berjalan keluar, diikuti oleh Lin Suan dan yang lainnya. Detik berikutnya, mereka muncul dalam kehampaan. Kaulah orang yang tidak mau pergi. Apakah kau pikir kau bisa menantang klansia sendirian? Ketika Siakuangsyah melihat kaisar mayat, dia mendengus dingin. Dia juga tahu orang ini, yang pernah melukai kaisar agung klannya sebelumnya. Dia juga membunuh beberapa ahli. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengikutinya ke sini. Karena kau sudah melihat rahasia danau itu, kau boleh pergi ke neraka. Dan orang-orang di belakangmu, tak seorang pun akan hidup. Serang. Setelah berkata demikian, dia mendengus dingin dan sebuah tangan besar mencengkeram kaisar mayat. Pada saat yang sama, para ahli di belakangnya semua bergerak dan menyerang Lin Suan dan yang lainnya. Pertempuran akan segera pecah. Kaisar mayat mencibir dan juga bergerak. Keduanya bertabrakan, dan sekelilingnya hancur. Adapun para ahli keluarga sia lainnya, mereka menjerit menyedihkan. Kaisar agung klansia terpental dan muntah darah. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Siakuangsyah berubah, dia menatap Lin Suan dan yang lainnya dengan heran. Kalian. Lin Suan tersenyum, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Kaisar agung. Dan ada lebih dari satu. Sialan, kau menemukan bantuan. Dia menatap kaisar mayat. Itu benar. Kaisar mayat tersenyum dan berkata, jadi, kali ini, kamu pasti akan kalah. Dia menoleh ke Lin Suan dan yang lainnya dan berkata, jangan menahan diri, kita tidak bisa membiarkan mereka kembali. Kalau tidak, berita kita akan menyebar ke klansia, dan kemudian sejumlah besar ahli akan datang. Dipahami. Lin Suan dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka bergegas mendekat. Kaisar agung klansia menatap Siajiu Yu dan berkata, aku akan membunuh orang tua ini terlebih dahulu. Bunuh kedua anak muda ini. Bahkan jika pihak lainnya adalah kaisar agung, lalu kenapa? Dia adalah kaisar agung klansia, dan kekuatannya jauh melampaui yang lain. Jadi, dia bergegas datang dalam sekejap. Aura Neterward yang amat mengerikan menyeruak dari tubuhnya. Dao Besar yang tak berujung tampaknya mampu memotong segalanya. Siajiu Yu meraung dan melantunkan lagu Sembilan Ketenangan, yang berubah menjadi aura pembunuh dan mulai membombardir. Kaisar agung di garis depan terpaksa mundur terus-menerus. Dia meraung dengan marah. Siapa kau? Siapa kamu? Mengapa kamu tahu kahlian unik klansia? Sialan, lagu Sembilan Ketenangan. Kaisar agung klansia juga meraung dan melepaskan jurus pamungkasnya, lagu Sembilan Ketenangan. Lagu itu menerobos Sembilan Langit dan amat menakutkan. Namun, Siajiu Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Garis keturunanmu tidak cukup baik. Jejak penghinaan muncul di matanya, dan ini membuat kaisar agung memuntahkan darah karena marah. Garis keturunan saya tidak cukup baik. Dia adalah kaisar agung, bagaimana mungkin garis keturunannya tidak cukup baik? Mati. Bersamaan dengan suara misterius yang tak ada habisnya itu, dia pun bergegas menghampiri. Ledakan, 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 keduanya bertabrakan. Siajiu Yu menggunakan tubuh Sembilan Keheningannya, dan kekuatan yang tak tertandingi meledak. Seketika, kaisar agung hancur berkeping-keping. Kaisar agung ini terluka parah. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan meraung ngeri, garis keturunanmu sebenarnya adalah garis keturunan klansia. Siapa kamu? Siapa kamu? Ekspresi wajah Siakuang Xia juga berubah. Dia menoleh dan menatap Siajiu Yu. Sungguh aura garis keturunan yang murni. Dia bertanya dengan dingin, apa hubunganmu dengan klansia? 6047. Apa pentingnya? Hem, Anda bisa menebaknya sendiri. Siajiu Yu berkata dengan dingin. Sialan, orang ini terlalu sombong. Siakuang Xia sangat marah hingga wajahnya menjadi muram. Dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, gunakan formasi Sembilan Dunia Bawah untuk menyerangnya. Orang-orang di belakangnya bergerak cepat. Dengan para kaisar agung memimpin, beberapa bendera hitam muncul di tubuh mereka dan mulai berkibar tanpa henti. Mereka membentuk formasi super. Memanfaatkan kekuatan Sembilan Dunia Bawah yang tak terbatas, mereka menyerang Siakiu Yu. Ki, R, pergi dan bantu dia. Kata Lin Xuan. Dia tidak bergerak, tetapi menatap Siakuang Xia. Ini adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia benar-benar tidak bisa membiarkannya lolos. Pedang Sembilan Dunia Bawah Siakiu Yu menyelimutinya. Tubuh Sembilan Dunia Bawahnya kembali bersinar terang. Dia menyapu serangannya ke segala arah. Formasi itu berguncang tanpa henti. Sue Ki juga melancarkan gerakannya. Kekuatan es yang mengerikan menari-nari di udara. Dia juga memiliki tubuh yang sangat kuat. Ketika kedua tubuh ilahi itu menyerang bersamaan, formasi lawan tidak dapat menahan sama sekali. Formasi itu terus berguncang tanpa henti. Orang-orang itu semuanya disegel dalam es. Kaisar Agung yang memimpin batuk darah dan mundur. Banyak embun beku muncul di tubuhnya. Lebih parahnya lagi, tubuhnya tertusuk oleh serangan Siakiu Yu. Dia menjerit dengan sedih. Pada saat yang sama, dia berteriak kaget, Aku tahu, garis keturunanmu adalah Tubuh Sembilan Dunia Bawah. Anda sebenarnya memiliki Tubuh Sembilan Dunia Bawah. Tepat saat suara ini selesai meraung, dia tersegel dalam es. Setelah Siakuang Sha mendengar itu, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Siakiu Yu. Anda sebenarnya memiliki Tubuh Sembilan Dunia Bawah. Sialan, kenapa aku tidak memikirkannya? Mereka yang memiliki garis keturunan seperti itu seharusnya memiliki fisik yang legendaris. Tapi, mengapa kamu ada di sini? Jelas, semua ini di luar harapan Siakuang Sha. Namun, dia tidak peduli. Dia harus menekan lawannya terlebih dahulu, membawanya kembali ke klannya, dan menginterogasinya perlahan-lahan. Memikirkan hal ini, dia meraung. Rambut hitamnya berkibar liar, dua helai energi abadi hitam terbang keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Seluruh langit berubah menjadi lautan hitam. Seakan-akan akan menenggelamkan langit dan bumi. Sebuah telapak tangan jatuh dari langit hitam dan menyerang Xia Jiu Yu. Xia Jiu Yu meraung. Sue Ki juga berusaha sekuat tenaga menghalanginya. Namun, keduanya tetap dipaksa mundur. Dia tidak mati, seperti yang diharapkan dari fisik legendaris itu. Xia Kuang Sha juga terkejut. Dalam keadaan normal, dengan dua untaiki abadi miliknya, akan sangat mudah baginya untuk membunuh seseorang yang hanya memiliki satu untaiki abadi. Namun lawannya berhasil menghalanginya. Saat dia ingin menyerang lagi, kaisar mayat terbang dan memotong langit dan bumi. Dia berkata, kamu pikir aku tidak ada. Setelah dia selesai berbicara, cahaya metalik muncul di tubuhnya. Kemudian, dia segera bergegas dan bertarung dengan Xia Kuang Sha. Lin Suan juga berkata, singkirkan dia, jangan biarkan dia lolos. Ketika mereka bergegas datang bersama-sama, tekanan pada Xia Kuang Sha segera meningkat. Awalnya, kekuatannya hampir sama dengan kaisar mayat. Sekarang setelah Lin Suan ikut bergabung, mereka bertiga langsung menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Sialan, kalian semua sedang mencari kematian. Xia Kuang Sha meraung, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dia menatap Lin Suan dan melayangkan pukulan ke arahnya. Namun, Lin Suan mendengus dingin dan menebas dengan pedang pembunuh abadi. Cahaya pedang yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi, melawan-lawan secara langsung. Dia terlempar dan memuntahkan setegup darah. Namun, dia segera berlari lagi. Bagaimana mungkin, seorang kuasa kaisar belaka tidak mati? Dia bahkan lebih terkejut lagi. Xia Jiuyu dapat memblokirnya karena lawannya memiliki untai yang api ilahi dan fisik misterius. Namun, anak ini bukanlah seorang kaisar agung. Bagaimana mungkin dia bisa menghalanginya? Lin Suan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang ahli dengan dua untai ki abadi. Kamu benar-benar kuat. Namun, mustahil bagimu untuk membunuhku. Setelah selesai berbicara, dia bergegas mendekat dan bergabung dengan sembilan yin dan sembilan yang milik Sueki. Keduanya melancarkan serangan yang sangat kuat. Sialan, kamu juga memiliki tubuh ilahi. Xia Kuang Xia menjadi gila. Dia menemukan bahwa ketiga orang ini semuanya memiliki fisik yang super kuat di bawah langit berbintang. Selain itu, ada kaisar agung yang tidak lebih lemah darinya. Dia tidak mampu lagi melawan pertempuran ini. Tunggu saja. Dia berbalik dan pergi. Anda ingin pergi? Lin Xuan dan Sueki terbang dan bergabung dengan nine yin dan nine yang untuk melancarkan serangan. Namun, mereka tetap tidak bisa menghentikan pihak lain. Keduanya terlempar ke belakang. Setelah kaisar mayat naik, dia ingin menghentikan mereka. Namun, dia tetap tidak bisa melakukannya. Sangat sulit untuk membunuh pihak lain pada level yang sama. Sangat sulit juga untuk menghentikan pihak lain. Ini karena ki abadi di tubuh Xia Kuang Xia terus meletus dan mendidih. Jelas saja pihak lain ingin bertindak habis-habisan. Lin Xuan mentransmisikan suaranya, pukul dia ke danau. Kaisar mayat bergerak cepat setelah mendengar itu. Telapak tangannya bagaikan besi suci. Dengan gelombang cahaya, langit dan bumi runtuh. Dia telah mengubah dirinya menjadi senjata dewa. Dia memukul Xia Kuang Xia dan memaksanya mundur. Namun, Xia Kuang Xia berteriak, tidak ada gunanya. Aku sudah melihat tipu daya kecilmu. Aku tidak akan jatuh ke danau. Berengsek. Wajah kaisar mayat tampak dingin. Namun, pada saat ini, Lin Xuan menyerang. Dia bergabung dengan Sueqi dan meluncurkan sembilan Yin dan sembilan Yang. Mereka menyerang pihak lain. Tidak ada gunanya. Kalian berdua tunggu saja. Setelah aku pergi, aku akan membunuh kalian terlebih dahulu. Xia Kuang Xia menggertakan giginya dan meraung. Dia sangat kuat. Sueqi mengerutkan alisnya. Namun, Lin Xuan berkata, jangan menahan diri. Gunakan semua kartu trufmu. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya. Lalu sebuah mahkota pun muncul, hendak menelan pihak lainnya. Enyah. Xia Kuang Xia meninju lubang hitam itu. Namun, pada saat ini, cincin Fajra terbang dan menghantamnya. Tubuhnya bergoyang dan dia mendarat di tanah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak harta ajaib? Sebelum dia selesai berpikir, Xia Jiu Yutiba. Lagu Sembilan Neter. Dia menggunakan garis keturunan yang sangat kuat untuk mempengaruhi pihak lain, menyebabkan jiwa pihak lain tersebut menjadi agak terganggu. Pada saat ini, Sueqi menyerang dengan pedang Sembilan Neter. Saat pedang itu menebas, bayangan pedang hitam muncul. Seolah-olah dewa kuno telah hidup kembali. Xia Kuang Xia terlempar. Meskipun tidak ada retakan di tubuhnya, kidan darahnya masih mengalir deras. Dia tercengang. Pedang ini adalah pedang Sembilan Neter yang legendaris. Kau bahkan punya senjata suci seperti itu. Sialan, siapa kamu? Dia ingin melarikan diri. Dia sedikit takut sekarang. Namun, Lin Suan meraung dan mengeluarkan jiwa pedang naga agung. Dia menebas dengan pedang, dan raungan naga bergema di langit dan bumi. Kekuatan yang tak terkalahkan turun. Kali ini, luka muncul di tubuh Xia Kuang Xia. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Kekuatannya jauh lebih unggul dibandingkan pihak lainnya. Secara logika, bahkan seorang kaisar agung dengan seutas energi abadi tidak dapat melukainya. Namun, pihak lain berhasil melukainya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dia menyerang lagi. Lin Suan dan yang lainnya menyerang lagi. Xia Kuang Xia terlempar. Pada saat ini, kaisar mayat tiba-tiba menyerang. Dia tiba di belakang Xia Kuang Xia dan berkata dengan dingin, selamat tinggal. Ledakan. Dia menepuk punggung Xia Kuang Xia dengan telapak tangannya. Xia Kuang Xia terjatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Dia meraung dengan gila. Namun, serangan gabungan orang-orang ini terlalu mengerikan. Dia terlempar ke danau. Berdeguk. Berdeguk. Banyak gelembung muncul dari danau. Xia Kuang Xia berjuang dan berusaha melarikan diri. Namun, ia segera diselimuti oleh kekuatan misterius. Ia merasa seluruh tenaga dalam tubuhnya menghilang. Kemudian, ia tenggelam ke dasar danau dan menghilang. Pada akhirnya, gelembung-gelembung itu menghilang. Lin Suan dan yang lainnya mendarat. Kulit kepala mereka mati rasa. Mereka telah merasakan kekuatan Xia Kuang Xia. Mereka memiliki begitu banyak orang dan menggunakan semua kartu as mereka, tetapi mereka hanya berhasil melukainya. Mereka belum membunuhnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya pihak lainnya. Akan tetapi, orang tersebut tidak dapat melarikan diri setelah terjatuh ke dalam danau. Mungkinkah hanya dewa bumi yang bisa memasuki danau itu? Namun, kaisar mayat berkata, kita pergi dulu dari sini. Danau ini terlalu aneh. Terlebih lagi, pertarungan barusan mungkin akan membuat naga obor waspada. Meskipun dia pesimis, dia masih memiliki sebagian jiwanya di luar. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan toples penelan langit. Dia menutupi semua orang yang membeku dan membawa mereka pergi. Saat berikutnya, mereka terangkat ke udara. Tidak lama setelah dia pergi, benar saja, sebuah kepala naga menyembul dari tanah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasa ada yang berkelahi? Bingung, dia melihat sekelilingnya. 6048. Zulong sangat bingung. Dia merasakan aura pertempuran. Namun, orang itu telah menghilang. Ini sungguh aneh. Apa yang dilakukan orang-orang keluarga sia? Setelah berpikir sejenak, dia berhenti memperhatikan. Lagipula, keluarga sia memiliki Xia Kuang Xia, seorang kaisar agung yang telah mengolah dua untai ki abadi. Itu tidak mungkin, situasi seperti apa yang akan terjadi. Karena itu, Zulong melihat sekeliling lalu pergi. Dia tidak tahu bahwa Xia Kuang Xia, yang dia percaya, telah dipukuli ke dalam danau oleh Lin Suan dan yang lainnya dan telah tenggelam sepenuhnya. Adapun orang-orang lain dari keluarga sia, mereka juga telah ditekan dan dibawa pergi oleh Lin Suan dan yang lainnya. Mereka tiba di tempat lain. Lin Suan dan yang lainnya melepaskan orang-orang dari keluarga sia. Orang-orang ini masih membeku dalam cuaca beku. Lin Suan dan yang lainnya mulai mengumpulkan jiwa. Tak lama kemudian, mereka mengernyitkan dahinya rat-rat. Keluarga sia sedang mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pesta guna merekrut banyak keluarga dan sekte papan atas. Mereka berencana untuk berbagi soal danau misterius ini. Itu tidak mungkin, ini terlalu aneh. Xia Jiuyu mengerutkan kening. Ketika Xia Kuang Xia bertemu kami, dia ingin membunuh kami untuk mencegah berita itu bocor. Tapi kenapa? Mengapa dia ingin membagikannya sekarang? Kaisar mayat juga mengatakan bahwa pasti ada iblis ketika terjadi hal-hal yang tidak normal. Lin Suan berpikir sejenak dan berkata, itu pasti ada hubungannya dengan susunan. Aku kira dengan kekuatan keluarga sia, mereka seharusnya tidak dapat menghancurkan susunan ini. Dia ingin mengumpulkan kekuatan keluarga dan sekte lain untuk menghancurkan susunan ini bersama-sama. Semua orang mengangguk. Mereka merasa bahwa ide ini sangat dapat diandalkan. Lalu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Lin Suan tersenyum. Tentu saja, mereka harus pergi ke keluarga Xia dan berpartisipasi dalam pesta ini. Dengan cara ini, mereka dapat memperhatikan dengan saksama apa yang dilakukan keluarga Xia. Setelah mengambil keputusan, mereka kembali menekan orang-orang dari keluarga Xia. Kemudian, mereka bersiap untuk pergi ke pesta. Pada saat yang sama, terdengar raungan marah dari keluarga Xia. Beberapa anak muda sedang memegang pagoda jiwa. Saat ini, pagoda jiwa sudah redup. Ini adalah pagoda yang berisi jiwa Kaisar Agung. Pagoda jiwa ini bersinar, yang berarti Kaisar Agung mereka masih hidup. Pada saat ini, salah satu pagoda jiwa padam. Terlebih lagi, ini sebenarnya adalah pagoda jiwa Xia Kuang Xia. Apakah ini berarti Xia Kuang Xia sudah mati? Keluarga Xia tidak dapat menerimanya. Xia Kuang Xia adalah seorang ahli dengan dua untai energi abadi. Bagaimana mungkin dia bisa mati semudah itu? Tidak seorang pun dapat membunuhnya. Pemimpin keluarga Xia duduk di aula utama. Dia menunduk dan berkata dengan dingin, siapa yang bisa memberitahuku? Apa yang sedang terjadi? Kemana Xia Kuang Xia pergi? Suaranya sangat dingin, menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar. Para tetua keluarga Xia juga mengerutkan kening. Sejujurnya, mereka juga tidak yakin. Di antara mereka, sang tetua agung berkata, melapor kepada pemimpin klan, Xia Kuang Xia mengikuti perintah untuk pergi ke danau di hutan tulang. Mungkinkah Thor Dragon yang melakukannya? Sialan, Zulong itu terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Xia tidak akan berani menyentuhnya? Pada saat ini, tetua kedua berjalan keluar dan berkata, tidak, seharusnya tidak begitu. Kami telah menyelidikinya, dan jiwa tetua ke-19 masih ada di sana. Dia juga salah satu kaisar besar yang pergi bersama Xia Kuang Xia. Kalau saja Thor Dragon yang melakukannya, mereka pasti sudah musnah. Mengapa hanya jiwa Xia Kuang Xia yang musnah, sedangkan jiwa yang lain masih ada? Ini berarti yang lainnya masih hidup. Pergilah, menuju hutan tulang putih dan selidiki apa yang terjadi. Apakah Thor Dragon melakukannya, atau apakah orang lain melakukannya secara diam-diam? Cari tahu juga apa yang terjadi pada danau itu. Laporkan informasi ini kepada saya secepatnya. Apakah Anda mendengar saya? Dia berteriak dengan marah. Orang-orang keluarga Xia segera menganggup dan menuju ke tempat pemakaman. Pemimpin keluarga Xia mengangkat kepalanya dan menatap tetua agung. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu sudah mengirimkan undangan? Sepuluh hari lagi, saya ingin pertemuan itu tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Hal-hal seperti ini tidak dapat menunda pertemuan. Itu karena ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Tetua agung berkata, jangan khawatir, pemimpin klan. Kami telah memberi tahu keluarga dan sekte tersebut. Terlebih lagi, dengan keajaiban kolam surgawi penciptaan, keluarga-keluarga itu tidak akan menolak. Itu bagus. Kolam surgawi penciptaan berisi kekuatan misterius yang dapat meningkatkan kekuatan kita. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk membangunkan leluhur kita. Berbicara tentang ini, mereka semua bersemangat. Nenek moyang mereka secara alami adalah seorang bumi abadi. Pertempuran hebat jutaan tahun lalu telah melukai nenek moyang mereka dan membuatnya tertidur sampai sekarang. Akan tetapi, mereka harus membangunkan leluhur mereka dan menggunakan kekuatannya untuk menyapu sembilan ketenangan lagi. Selanjutnya, mereka berharap untuk membuka kembali sembilan ketenangan. Mereka akan pergi ke alam semesta lagi dan menaklukkan dunia. Berita tentang perjamuan keluarga sia menyebar. Semua keluarga dan sekte besar menerima berita tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga mengetahui tentang kolam surgawi penciptaan. Apa, ada kolam surgawi yang memiliki kekuatan untuk membuat terobosan kaisar agung. Semua klan papan atas ini memiliki eksistensi alam kaisar di dalam diri mereka. Mereka tidak membuat terobosan selama bertahun-tahun. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak gembira ketika mendengar berita itu. Oleh karena itu, mereka semua pergi ke keluarga sia. Lin Suan dan yang lainnya juga pergi ke keluarga sia. Di antara mereka, kaisar mayat mengenakan jubah hitam longgar yang menyembunyikan wajahnya. Sia Jiuyu dan Sia Singchen juga menyembunyikan garis keturunan mereka. Lin Suan bahkan menggunakan Heaven Devoring Jar untuk membentuk baju besi pusaran hitam yang menutupi tubuh mereka. Bagaimanapun, akan merepotkan jika garis keturunan mereka beresonansi dengan keluarga sia kali ini. Untungnya, guci pemakan surga itu sangat misterius. Selama Sia Jiuyu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dia seharusnya tidak dapat menemukannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di wilayah keluarga sia. Tempat di mana keluarga sia berada disebut Gunung Kaisar. Namanya sangat mendominasi. Tempat itu dipenuhi aura Kaisar Agung. Tempat itu sangat sakral. Banyak sekali orang yang tidak berani terbang ketika mereka datang ke sini. Sebaliknya, mereka semua mendarat di kaki gunung. Mereka ingin mendaki gunung dengan berjalan kaki. Ini adalah bentuk penghormatan kepada keluarga sia. Siapa yang berani terbang ke sini? Itu untuk menantang keluarga sia. Mereka akan ditusuk oleh para ahli tak tertandingi dari keluarga sia dengan anak panah. Keluarga sia memiliki senjata ekstrim yang disebut Busur Malam Abadi. Senjata itu sangat mengerikan dan kuat. Dahulu kala ada seorang Kaisar Agung yang sombong yang terbang di Gunung Kaisar dan menantang keluarga sia. Pada akhirnya, ia tertusuk oleh Busur Malam Abadi milik keluarga sia. Darah Kaisar Agung menodai gunung. Itu sangat tragis dan mengejutkan seluruh sembilan keheningan. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani datang ke Gunung Kaisar dan berperilaku kejam. Di sekitar Gunung Kaisar terdapat banyak gunung dan lembah, serta banyak istana dan pavilion. Orang-orang ini tinggal sementara di sini, menunggu pesta perjamuan keluarga sia dimulai. Lin Suan dan yang lainnya tiba dan berjalan menuju lembah di depan. Ada banyak vila di sana. Lin Suan dan yang lainnya memutuskan untuk tinggal di sini terlebih dahulu. Butian dan sia singchen berkedip dan berseru, sungguh menakutkan. Ada begitu banyak ahli di sini. Kakek, aku bisa merasakan informasi dari Kaisar Agung. Mereka tidak layak disebut. Sia Jiuyu juga berkata, jangan lepaskan aura garis keturunanmu. Ini adalah wilayah keluarga sia. Kita tidak bisa mengungkap identitas kita sekarang. Sia singchen mengangguk. Sia Jiuyu dan yang lainnya juga terkejut. Memang, ada banyak Kaisar Agung yang datang kali ini. Bahkan ada Kaisar Agung yang mengolah dua untaiki abadi. Akan tetapi, belum ada dewa bumi. Lagipula, jumlah mereka terlalu sedikit. Orang-orang ini tidak akan muncul kecuali saat itu adalah momen yang paling penting. Di lembah itu, ada sebuah vila yang disebut vila kedua. Rumah itu didekorasi dengan baik dan lingkungannya elegan. Sangat cocok untuk ditinggali. Ketika Lin Suan dan yang lainnya masuk, pelayan kecil di vila datang menyambut mereka. Namun, pada saat ini, seorang pemuda mengerutkan kening dan menatap butian. Saat berikutnya, dia mencibir, binatang kecil, akhirnya aku menemukanmu. Niat membunuh yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya dan menyapu ke arah butian. Butian terkejut. Itu kamu. Ekspresinya berubah. 6049. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan bertanya. Butian berkata, dia adalah murid kaisar pedang bela diri. Pemuda di depan disebut sebagai Sein Pedang Badai. Energi pedangnya sangat mengerikan. Dia menatap butian dan berkata, Nak, beraninya kau mencuri dari tuanku. Kau pasti sudah lelah hidup. Serahkan sarkofagus itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kau akan berharap mati saat tuanku datang. Butian mendengus, itu bukan milikmu. Aku yang mengambilnya, kau hanya ingin mengambilnya. Hal kecil, aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya, kan? Apakah aku harus menekanmu secara pribadi sebelum kau patuh mengatakan kebenaran kepada aku? Sang Sein Pedang Badai mencibir. Ia menjentikan jarinya dan energi pedang melesat keluar. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya dan menghancurkan energi pedang. Saat berikutnya, dia berkata dengan ringan, Sarkofagus itu sekarang milikku. Serang aku. Anda. Sang Suci Pedang Badai menatap Lin Suan lagi. Dia menyeringai, Nak, siapa kamu? Tidakkah kau tahu bahwa tuanku menginginkan sarkofagus itu? Tuanku adalah kaisar pedang bela diri. Dia ahli dalam ilmu pedang dan sangat kuat. Dia terkenal di antara para kaisar besar. Beranikah kau menantangnya? Berlututlah dan serahkan sarkofagus itu. Aku akan mengampuni nyawamu. Apakah orang ini gila? Lin Suan dan yang lainnya mengabaikannya dan berjalan memasuki vila. Berikan kami halaman yang terpencil. Siapa yang berani? Sein Pedang Badai mendengus dan berkata kepada orang-orang di vila kedua, Dia adalah musuh tuanku. Tuanku adalah kaisar pedang bela diri. Apakah kalian ingin mati? Beranikah kamu membiarkan mereka masuk? Mendengar hal ini, manajer vila kedua keluar dan berkata, Maaf, silakan pergi ke vila lain. Lin Suan tertawa ketika mendengarnya. Jiwa Sembilan ketenangan juga berkata, Kaisar Pedang bela diri, Menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Hanya tuanmu yang tidak datang. Kalau dia datang, kita bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Sekarang, dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini. Lin Suan dan yang lainnya lebih kuat dari kaisar pedang bela diri. Belum lagi, kaisar mayat juga ada di sini. Seorang kaisar agung belaka tidak berarti apa-apa di mata mereka. Kau berani menantang tuanku. Sein Pedang Badai sangat marah. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Beri dia pelajaran. Lin Suan berkata sambil mengerutkan kening. Roh Sembilan ketenangan menyerbu dan menamparkan Pedang Suci Badai ke tanah. Dia berkata dengan dingin, Sampah seperti mu berani menghalangi jalan kami. Tulang-tulang Sein Pedang Badai semuanya patah. Dia jatuh ke tanah dan meraung, Kau mati. Aku akan memanggil tuanku. Aku ingin dia menghancurkan kalian semua. Masih ada beberapa orang di vila yang berteriak kaget ketika melihat pemandangan ini. Bukankah ini murid dari Raja Pedang Beladiri? Siapakah yang berani menantang kaisar pedang beladiri? Siapa yang begitu ceroboh? Dia berani memukul murid kaisar agung. Pria lain berjalan keluar dari vila. Aura pria ini sangat mengerikan. Dia telah mencapai alam kaisar batas. Energi pedang di tubuhnya bahkan lebih mengerikan daripada Roh Sembilan Ketenangan. Dia menusukan pedangnya ke arah Roh Sembilan Ketenangan. Roh Sembilan Ketenangan mundur ketakutan. Namun, Sueki mengambil tindakan pada saat ini. Dia melambaikan tangannya, dan es memenuhi langit dan membekukan energi pedang dalam sekejap. Bahkan pendekar pedang yang menyerangnya pun membeku. Semua orang berseru, aura yang mengerikan. Wanita ini terlalu kuat. Dia cantik sekali. Dia dari keluarga mana? Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Seseorang merasa takut, mengapa saya merasa wanita ini memiliki aura seorang kaisar agung? Siapa yang berani menyerang suamiku? Aku akan membunuhnya. Sueki melambaikan tangannya dan membekukan pendekar pedang yang menyerangnya menjadi patung es. Dia sudah meninggal. Banyak sekali orang yang berseru. Pedang suci badai juga tercengang. Kau benar-benar membunuh kakak seniorku. Kau wanita gila, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Orang-orang di sekitar pun berseru, siapa anak itu? Dia berasal dari keluarga mana? Dia menikahi seorang kaisar agung. Sungguh tidak dapat dipercaya. Penjaga toko di vila kedua juga tercengang. Dia tidak mampu menyinggung kaisar pedang bela diri. Akan tetapi, dia juga tidak mampu menyinggung wanita di depannya. Saat Zhang Xuan bingung harus berbuat apa, makhluk besar lainnya tiba-tiba turun dari langit. Makhluk raksasa ini adalah binatang iblis dengan aura yang sangat menakutkan. Ia turun bagaikan dewa iblis. Katanya dengan dingin, mereka yang tidak ada hubungannya dengan ini, keluarlah dari sini. Saya menyukai vila ini. Suaranya yang keras membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Tidak ada seorang pun di vila itu yang begitu sombong. Mereka melihat keluar. Pada saat berikutnya, mereka berseru, binatang sembilan ketenangan. Itu adalah binatang sembilan ketenangan tingkat kaisar agung. Makhluk ini sangat menakutkan. Kita tidak boleh menyinggungnya. Mundur. Banyak orang mundur ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan memberi hormat. Salam, tuan sembilan binatang buas. Binatang sembilan ketenangan sangat puas dengan pemandangan ini. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, berlututlah ke samping. Orang-orang di kedua sisi memberi jalan untuknya. Melihat pemandangan ini, Sein Pedang Badai pun berseru. Itu adalah dewa binatang sembilan ketenangan. Salam, tuan sembilan ketenangan. Saya murid kaisar pedang bela diri. Kaisar pedang bela diri. Oh, apakah ilmu pedang anak itu meningkat akhir-akhir ini? Binatang sembilan ketenangan berkata seperti orang tua. Meskipun dia masih muda, statusnya luar biasa. Bahkan jika dia berhadapan dengan kaisar agung lainnya, dia tidak akan melirik mereka sedikitpun. Kata Sein Pedang Badai, ilmu pedang guru telah meningkat. Tak terduga, aku hanya bisa mengaguminya. Namun, seseorang telah membunuh kakak laki-lakiku. Aku yakin tuanku akan marah. Oh. Binatang sembilan kata-kata itu terkejut. Siapa yang berani membunuh murid kaisar pedang bela diri? Itu dia. Itu wanita ini. Mereka semua pantas mati. Sang suci pedang badai menunjuk ke arah Sueki dan yang lainnya sambil menggertakkan giginya. Dia sungguh berharap binatang sembilan ketenangan akan menyerang mereka. Biarkan aku melihat siapa yang mencari kematian telah datang ke gunung kaisar. Binatang sembilan kata-kata menundukkan kepalanya. Ketika dia melihat Sueki, dia tercengang. Ketika dia melihat Lin Suan, ekspresinya berubah. Itu kamu. Seperti kucing yang ketakutan, dia melompat berdiri. Itu kamu. Lin Suan juga tersenyum. Binatang sembilan ketenangan ini bukanlah orang lain. Itu adalah binatang sembilan ketenangan yang dipanggil oleh guru surgawi tua di puncak ke sembilan. Mereka pernah bertarung sebelumnya, tetapi sang guru surgawi bukanlah tandingannya. Ia telah dipukuli hingga ia ketakutan. Saya Lin Gongsi. Lama tak berjumpa. Salam, Tuan Muda. Binatang sembilan ketenangan membungkuk hormat kepada Lin Suan. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Pedang di tangan Sein pedang badai jatuh ke tanah. Dia sangat takut sehingga tubuhnya gemetar. Bagaimana ini mungkin? Binatang sembilan ketenangan sama sekali tidak peduli dengan tuannya. Kekuatannya sungguh mengerikan. Sejak kapan ia tunduk pada seseorang? Namun kini, binatang sembilan ketenangan sedang membungkuk kepada seorang pemuda. Dan pemuda ini adalah musuhnya. Orang macam apa yang tersinggung olehnya? Orang lain juga berdiskusi. Pemuda ini memang luar biasa. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa jika dia bisa menikahi seorang kaisar agung? Lihat, bahkan binatang sembilan ketenangan pun tunduk padanya. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia Tuan Muda dari keluarga sia? Tidak, keluarga sia tidak bisa berada di sini. Dia berasal dari keluarga yang mana? Tebakan pun tak terhitung banyaknya. 6050. Kau bahkan membungkuk padaku. Kupikir kau akan membantu kaisar pedang bela diri membunuhku. Lin Suan berkata dengan dingin. Mendengar ini, sembilan binatang ketenangan menggelengkan kepalanya. Mengapa aku harus melakukan itu? Tuan Muda, bagaimana mungkin aku berani melawanmu? Bagaimana dengan kaisar pedang bela diri? Si idiot itu, murid macam apa yang diajarinya? Binatang sembilan ketenangan menundukkan kepalanya. Dua bola api sembilan ketenangan muncul di matanya. Ia terbang menuju Storem Sword Sein. Sang Santo pedang badai terus bersujud. Jangan bunuh aku. Beri tuanku sedikit muka. Oke. Tolong, selamatkan nyawaku. Namun, kedua bola api itu tidak mengubahnya menjadi abu. Apa itu kaisar pedang bela diri? Siapapun yang berani melawan Tuan Muda akan mati. Bahkan jika kaisar pedang bela diri datang, dia harus menundukkan kepalanya di hadapan Tuan Muda. Suara sembilan binatang neterwer terdengar, menyebabkan banyak orang menjadi semakin terkejut. Mereka semua menatap Lin Suan dan terus menebak. Siapakah pemuda ini? Tuan Muda, silakan. Sembilan binatang ketenangan memimpin jalan. Lin Suan dan yang lainnya berjalan menuju vila kedua. Penjaga toko dan yang lainnya sudah gemetar ketakutan. Dia datang ke Lin Suan dan terus membungkuk. Tuan Muda, maafkan saya. Saya buta. Aku tidak tahu kau akan datang. Maafkan aku atas kelalaanku. Tidak apa-apa. Orang bodoh tidak bersalah. Kalian semua boleh pergi. Aku ingin sendiri untuk sementara waktu. Dengan segera, para pemilik toko dan para pembantu muda di sekitarnya semuanya pergi. Lin Suan dan yang lainnya meminta halaman yang tenang. Istana sembilan binatang ketenangan berada di sebelahnya. Dia berkata, Tuan Muda, apakah Anda juga datang ke sini untuk menghadiri perjamuan keluarga sia? Kolam keberuntungan surgawi sungguh menarik. Lin Suan mendengar dan bertanya, Apa itu kolam surgawi keberuntungan? Binatang sembilan ketenangan tercengang. Kau tidak tahu. Kalau kau tidak tahu, Kenapa kau ada di sini? Lin Suan berkata, Saya melihat banyak orang di sini, Jadi saya datang. Cepat beritahu aku apa itu kolam surgawi keberuntungan. Kata sembilan binatang buas yang tenang. Setelah Lin Suan dan yang lainnya mendengarnya, Mata mereka berbinar. Kolam surgawi keberuntungan seharusnya adalah danau misterius itu. Jadi itu namanya. Dilihat dari penampakannya, Pertemuan ini memang ada hubungannya dengan danau ini. Apa sebenarnya rencana keluarga sia? Binatang sembilan netherworld di sampingnya berkata, Tuan Muda, Karena Anda tidak tahu tentang kolam surgawi penciptaan, Anda mungkin tidak memiliki undangan. Tapi tak masalah. Kau bisa menggunakan milikku. Saat waktunya tiba, Kita akan masuk bersama. Binatang sembilan netherworld sangat penasaran dengan kelompok Lin Suan. Terutama Lin Suan, Binatang sembilan netherworld tidak berani menyinggung perasaannya. Ini adalah keturunan naga besar. Jika dia berhubungan baik dengannya, Itu akan menguntungkannya. Oleh karena itu, Sembilan binatang netherworld bersedia tinggal di sisi Lin Suan. Baiklah, Kalau begitu kita tidak akan berdiri dalam upacara. Tidak perlu khawatir tentang undangannya. Perjamuan akan dimulai dalam tiga hari. Berita tentang apa yang telah terjadi menyebar, Dan segera, Banyak orang menjadi gempar. Semua klan di sekitar lembah mengetahuinya. Seorang pemuda yang luar biasa datang ke Manor Gunung Kedua. Bahkan sembilan binatang netherworld harus menundukkan kepalanya kepadanya. Kedua murid Kaisar Pedang Beladiri juga dibunuh oleh pihak lain. Ketika berita itu sampai kepada Kaisar Pedang Beladiri, Kaisar Pedang Beladiri gemetar karena marah. Awalnya, Ia mencari beberapa teman lama untuk bertukar pengalaman kultifasi mereka. Ketika dia mendengar ini, Dia hampir muntah darah. Dia baru saja pergi sebentar, Dan kedua muridnya terbunuh. Terutama murid tertuanya, Yang telah mencapai tingkat Kaisar Batas dan sangat berbakat dalam Pedang Dao. Dia berencana untuk melatihnya dengan baik. Mungkin dia bisa berhasil. Namun kini, Semua harapannya sirna. Semua usahanya sia-sia. Sialan, Siapa itu? Dia pergi ke Second Mountain Manor dengan aura pembunuh. Dia menginginkan penjelasan. Orang-orang yang di dalam, Enyahlah dari sini. Kaisar Pedang Beladiri datang ke luar istana. Aura pembunuhnya melonjak, Dan ki pedang di tubuhnya terus meledak. Pada saat ini, Semua yang ada di dunia telah ditembus. Orang-orang di lembah sekitarnya juga terkejut. Banyak di antara mereka yang bergegas datang. Apakah Kaisar Pedang Beladiri akan menyerang seseorang? Menarik. Siapa yang mengira bahwa dia akan melihat seorang Marsial Monark mengamuk sebelum perjamuan klan sia dimulai? Para penjaga toko dan pelayan di Manor Gunung Kedua ketakutan setengah mati. Apakah Kaisar Pedang Beladiri ada di sini? Namun, pada saat ini, Butian berjalan keluar dari halaman tempat Lin Suan berada. Dia menatap ke langit dan berkata, Itu kamu. Kakak sudah menyuruhmu keluar dari sini. Dia tidak ingin menyerangmu. Kalau tidak, Kamu akan menyesalinya. Benda kecil itu, Itu kamu. Ketika Kaisar Pedang Beladiri melihat Butian, dia menyadari bahwa ini pasti salah satu orang yang pernah ditemuinya sebelumnya. Anak sialan, serahkan sarkofagusnya. Dia mencengkeram Butian dengan telapak tangannya. Wajah Butian menjadi pucat. Bagaimanapun, dia menghadapi seorang Kaisar Beladiri. Namun, pada saat ini, Embun Beku tak berujung muncul di halaman dan membekukan dunia. Ia membentuk perisai es dan menghalangi telapak tangan yang mengerikan itu. Telapak tangan itu terus membeku dan berubah menjadi patung es. Sueki berjalan keluar dan berkata pada Butian, Masuklah. Aku akan mengurusnya. Butian menganggup, Kakak, hati-hati. Kemudian, Dia mundur ke halaman. Sueki melangkah keluar dan menatap langit. Kamu adalah seorang Kaisar Beladiri. Beraninya kamu menyerang seorang anak kecil. Tak tahu malu. Tak termaafkan. Kamu lagi. Aku sedang mencari anak itu. Apa? Apakah dia hanya berani bersembunyi di balik seorang wanita? Kaisar Pedang Beladiri sedang berbicara tentang linsuan. Sueki menggelengkan kepalanya. Kamu tidak pantas mendapatkan bantuan suamiku. Karena suamiku bisa membunuhmu seketika. Huff. Kupikir tidak mudah bagimu untuk mencapai alam Kaisar Beladiri di usia yang begitu muda. Namun, Kamu sangat keras kepala. Jangan salahkan aku karena menekanmu. Kamu tidak jahat. Kembalilah dan jadilah buddhaku. Mata Kaisar Pedang Beladiri bersinar dengan cahaya yang mengerikan. Lalu, Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Pada saat ini, Seberkas energi pedang muncul dan berubah menjadi satu-satunya benda di dunia. Niat membunuh yang tak terbatas mengguncang langit. Pedang itu menebas ke bawah. Orang-orang di sekitarnya berseru, Ini dia. Energi Pedang Kaisar Pedang Beladiri. Kaisar Pedang Beladiri merupakan seorang pendekar pedang yang terkenal di antara Kaisar Beladiri. Awalnya itu merupakan representasi kekuatan serangan, Representasi kekuatan yang dahsyat. Kaisar Pedang Beladiri adalah salah satu yang terbaik di antara Kaisar Beladiri. Ilmu pedangnya benar-benar mengejutkan. Sueki melambaikan tangannya yang bagaikan batu giok dan melepaskan embun beku yang mengerikan untuk melawan energi pedang. Embun beku telah menyegel Ki pedang. Namun, sinar energi pedang kedua turun. Kemudian, ratusan energi pedang turun dan menghancurkan embun beku di langit. Sueki mengembunkan sepasang sayap es. Dia tampak seperti Dewi Es dalam lukisan, membekukan dunia. Pada saat ini, semua orang ketakutan. Darah di tubuh mereka hampir membeku. Tabrakan dua Kaisar Beladiri itu sungguh menggemparkan. Sebuah lubang hitam besar muncul. Namun, mereka berdua mengendalikan diri dengan baik. Sepertinya mereka tidak ingin membuat keluarga sia khawatir. Oleh karena itu, lubang hitam itu cepat menghilang. Setelah tabrakan, keduanya tampak seimbang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Seseorang mampu menahan serangan Kaisar Pedang Beladiri. Apalagi dia adalah seorang pria muda. Siapa wanita ini? Mengapa saya merasa dia sangat muda? Dia baru saja menjadi Kaisar Beladiri belum lama ini. Kaisar Pedang Beladiri telah menjadi Kaisar Beladiri selama 30 ribu tahun. Ilmu pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan wanita ini? Wajah Kaisar Pedang Beladiri menjadi gelap. Dia mendengus dan berkata, Nak, kau menyembunyikan kepalamu tetapi memperlihatkan ekormu. Beranikah kau keluar dan bertarung denganku? Aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Pada saat ini, suara linsuan terdengar dari halaman. Apakah kamu ingin bertarung? Baiklah, akan ku tunjukkan kepadamu ilmu pedangku.